Seperti yang kita tahu, WhatsApp lagi ramai-ramai jadi perbincangan para netizen di seluruh dunia terkait aturan yang baru mereka keluarkan. Diketahui WhatsApp mengharuskan kita buat menyinkronisasi data pribadi kita nih. Hal ini pastinya memicu protes dari para pengguna aplikasi chatting ini. Kalau kita merasa udah gak aman lagi pakai WhatsApp, kita bisa pakai aplikasi yang mirip WhatsApp berikut ini. Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara mendekat tombol subscribe. Dan ini dia 5 aplikasi yang mirip WhatsApp terbaik. Nah sahabat, aplikasi yang mirip WhatsApp yang pertama yaitu yang bernama Fiber. Fiber Messenger merupakan aplikasi chatting yang mirip banget sama WhatsApp. Bahkan banyak yang bilang kalau aplikasi yang satu ini merupakan aplikasi kolaborasi antara WhatsApp sama Blackberry Messenger nih. Bedanya dengan WhatsApp, Fiber memiliki halaman kontak yang dijadikan satu. Selain itu, kalau kita mengaktifkan geolocation, maka pada setiap pesan yang kita kirim di Fiber akan terdapat geotag lokasi kita. Nah sahabat, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke kita next, yang berikutnya yaitu aplikasi chatting yang mirip WhatsApp yang bernama Signal. Signal sempat ramai dibicarakan oleh para pengguna di Twitter. Karena aplikasi ini direkomendasikan langsung sama Elon Musk. Untuk urusan privasi, aplikasi yang satu ini memang digadang-gadang sebagai aplikasi yang enggak menyimpan data penggunanya sama sekali. Melansir dari nexttrend.com, Forbes membeberkan kalau perbandingan metadata dari berbagai aplikasi pesan seperti WhatsApp, e-message, Facebook Messenger, dan Signal menunjukkan kalau Signal enggak menghimpun data apapun. Nah sahabat, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, kita next aplikasi chatting yang mirip WhatsApp yang selanjutnya yaitu yang bernama Telegram. Telegram juga langsung jadi trending usai WhatsApp mengumumkan aturan barunya tersebut. Banyak netizen yang menyarankan sebaiknya kita pakai Telegram aja nih. Telegram merupakan aplikasi chatting yang mempunyai banyak banget fitur unik yang menarik. Amplikasi ini bahkan bisa diandalkan buat menjaga pesan rahasia karena pesan tersebut bisa hilang dalam sekejap mata. Nah sahabat, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke kita next yang berikutnya yaitu aplikasi chatting yang mirip WhatsApp yang bernama LINE. Pasti banyak dari kita yang udah kenal sama aplikasi yang satu ini ya guys. LINE memang selalu disebut-sebut sebagai saingan terberat dari WhatsApp. Nah buat kita yang suka mengirimkan pesan dengan stiker-stiker lucu dan gemes, aplikasi ini menyediakan banyak banget teragam stiker yang unik-unik, lucu, gemes, dan ngeselin. Nah sahabat, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke lober, sekitar next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama WeChat. Mungkin banyak dari kita yang juga udah gak asing sama aplikasi yang satu ini ya guys. Salah satu keunggulan WeChat adalah fitur Neruby Paypal yang akan menghubungkan kita dengan orang yang lokasinya ada di sekitar kita. Siapa tahu aja, kamu bisa dapat gebetan baru lewat aplikasi ini. Nah sahabat, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 5 aplikasi setting mirip WhatsApp yang tentunya aman digunakan. Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya.